lalu lintas kawasan puncak Bogor, Jawa Barat, Macet. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Carlos Michael di exit tol Ciawi, Bogor. Carlos, bagaimana kemacetan lalu lintas arah puncak di sana, Carlos? Ya, Rudian Dano, saya berada di sini memasuki exit tol Ciawi menuju ke Simpang Gadok sejak pukul 13 atau jam 1 siang tadi. Dan sampai saat ini memang lalu lintas di sini macet atau sudah 6 jam saya ada di sini tidak bisa menembus ke Simpang Gadok menuju ke arah Taman Safari di Cisarua. Dan memang kemacetan mengular tidak henti bukan saja pada hari ini tetapi sudah terjadi sejak hari pertama lebaran pada 2 hari lalu. Dan menurut data dari NTMC Polri, Brigadir Yovita dan juga Brigadir Anggun yang kami telepon tadi karena memang kami tidak bisa menembus Simpang Gadok mengatakan bahwa ada 48 ribu kendaraan yang terbanyak adalah kendaraan jenis roda dua atau motor yang saat ini memadati sekitar pertigaan Cisarua, Simpang Gadok. Dan memasuki gerbang tol Ciawi saja, tadi saya mengalami macet sekitar 6 km. Dan baru saja memang sekitar 30 menit yang lalu pihak kepolisian menutup pintu keluar tol Ciawi dan mengarahkan kendaraan-kendaraan yang dari arah Jakarta kembali lagi ke Jakarta dan tidak bisa meneruskan perjalanannya menuju ke Ciawi. Dan untuk itulah makanya di belakang saya ada situasi yang cukup lengang karena memang baru 30 menit yang lalu. Namun diperkirakan bahwa situasi ini akan tidak bertahan lama karena memang di belakang saya juga sudah mulai terlihat antrian kendaraan. Dan informasi yang kami peroleh juga bahwa memang ada situasi macet di arah tajur menurut. Karena juga suasana dan situasi cuaca di sini hujan yang sangat berat membuat juga jalan di sini memang banyak secara genang. Seperti itu Rudy Andanu. Bahwa ada imbauan dari polisi agar kendaraan yang dari Jakarta karena kemacetan yang begitu parah ini diimbau untuk kembali ke Jakarta. Iya betul sekali Rudy dan memang seperti yang saya katakan tadi sebenarnya tujuan saya adalah Katakan tadi sebenarnya tujuan saya adalah simbang gadok tapi karena memang tidak bisa menembus. Namun kami bercakap-cakap dengan pihak kepolisian bahwa memang sudah mobil menuju ke arah puncak tidak bisa lagi menuju ke puncak. Kalaupun memang masih nekat untuk menuju puncak dihimbau untuk melalui suka bumi dan itu tentu sangat jauh. Dan kita berharap bahwa memang situasi seperti ini tidak akan bertahan lama. Dan dari informasi kepolisian juga menghimbau bahwa masyarakat yang dari arah suka bumi menuju puncak atau juga menuju Jakarta dan sebaliknya dari Jakarta menuju suka bumi tidak melalui Ciawi ini. Dan menghindari pertigaan di Cisarua yang menuju ke Bandung di sebelah kanan dan di sebelah kirinya menuju ke Ciawi. Karena memang kendaraan di sana tidak bergerak sama sekali. Dan Rudy sejak jam 15.30 tadi sore memang polisi memperlakukan sistem buka tutup atau rekayasa lalu lintas. Namun hal ini memang sama sekali tidak membantu. Hal ini memang sama sekali tidak membantu. Sehingga salah satu solusi yang paling utama adalah menghimbau masyarakat yang masih berencana untuk menuju puncak sebaiknya tidak mengarah ke puncak. Dan yang sudah terjebak kemacetan agar tetap bersabar di jalan karena memang situasi ini akan terjadi sampai tengah malam nanti. Dan menghindari juga membuang sampah kemudian parkir sembarangan di badan tol. Karena memang tidak memungkinkan lagi untuk masyarakat bisa melalui jalur jalan raya puncak ini. Sementara kita kembali ke studio Rudy Andanung. Baik, Carlos Michael melaporkan langsung dari Exitol Ciawi Bogor, Jawa Barat.